Dalam konten kali ini sahabatku Di perjumpaan kali ini Kita akan mengenal banyak jenis Bahan bonsai, anting putri Anting putri itu ada beberapa macam temen ya Salah satunya jenis ini Dan jenis ini temenku ya Ikuti di Satrio Baja Channel Oke sobat Di urutan pertama Ini ada anting putri Super mikro Dengan daun silver ya Kalau di lokasi panas Ini daunnya silver Tapi kalau ini di tempat teduh Agak sedikit hijau ya temen ya Tapi ini banyak warna silvernya Dan untuk perantingan padat ya Dan ada juga yang Anting putri mikro Yang daun hijau ada ya temen ya Yang daunnya mikro seperti ini Tapi daunnya hijau ya Bukan silver Kalau ini yang silver Ini ada lagi yang hijau Ini Ada beberapa jenis anting putri ya temen ya Karena Anting putri yang sudah saya proses Saya pelihara Itu jenisnya ada 6 Kalau tidak salah temen ya Cuman di konten kali ini Nanti ada beberapa yang akan saya video Contohnya seperti ini Anting putri mikro silver Anting putri mikro silver ya Daunnya mikro dan rapat Perantingan padat Oke untuk yang kedua temen ya Untuk yang kedua ini Anting putri hijau Anting putri hijau itu Ada 2 jenis Ada yang daun mekar Dan daun kuncup ya temen ya Ada yang daunnya cekong Atau kuncup Kalau ini yang daun mekar Jadi anting putri yang warna hijau ini ada 2 varian ya Kalau ini daunnya ini Nah melebar seperti ini ya Maksudnya ini rata seperti ini Ada lagi jenisnya yang daunnya itu cekong Atau melipat ya Ada yang melipat Jadi untuk anting putri Untuk kankan pemula semuanya Anting putri itu banyak macamnya Banyak varian-varian baru Banyak varian baru Ada beberapa jenis Setahu saya Ini yang pernah saya alami Atau yang pernah saya tanam Ini ada kurang lebih 6 atau 7 jenis ya 6 atau 7 jenis yang sudah saya tanam Dan ini daun hijau Untuk anting putri yang daun hijau Yang daun mekar Bukan yang daun kuncup ya Oke temen Ikuti terus di Satriobaja Channel Nah untuk yang berikutnya Ini anting putri parigata ya Ini anting putri parigata Daun berwarna kuning hijau Agak keputihan ya temen ya Ini kuning hijau agak keputihan Ini anting putri parigata Untuk berikutnya temen Nanti ikuti terus Ini ada bahan bonsai yang lain Nah keunikannya seperti ini Daunnya cantik Berwarna kuning kehijauan Untuk anting putri parigata ini temen ya Anting putri parigata ini Kelihat cantik Apalagi kalau kita bikin taman ya Bikin taman atau bonsai dalam pot Itu sangat indah sekali Untuk anting putri parigata ini temen Oke untuk berikutnya Anting putri salju Anting putri salju ini Berwarna putih hijau ya temen ya Ini kalau di lokasi Panas terbuka Ini daunnya berwarna putih ya Ini daunnya berwarna putih Karena ini di bawah pohon bambu Di belakang rumah Jadi ini warnanya Tidak terlalu putih Jadi hijau putih Tapi ujungnya Nah ujungnya yang kena panas seperti ini Warnanya putih Ini sudah hampir full putihnya temen ya Jadi ini namanya Anting putri salju Oke terima kasih temen Satrio Baja Channel Mantap Mohon maaf apabila ada segala kekurangan Saya kiri Sampai disini dulu Yaitu berbagi Pengalaman tentang beberapa jenis tanaman Bahan bunse Anting putri ya temen ya Jangan lupa subscribe Satrio Baja Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Baja Channel Baja Channel Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Baja Channel Terima kasih